Pemberlakuan PSBB di DKI Jakarta, salah satu yang menjadi target adalah menurunkan kasus positif yang muncul dari klaster perkantoran. Tim gabungan Satp OPP, Polri dan TNI dikerahkan untuk merazia area perkantoran memastikan jumlah karyawan yang masuk tidak melebihi 25% dari kapasitas ruangan. Petugas gabungan Satp OPP, TNI dan Polri menggeras sidak ke sejumlah rukok yang dijadikan perkantoran di kawasan Rawamangun, Pulau Gaduk, Jakarta Timur. Sidak dilakukan untuk memastikan perusahaan mematuhi aturan PSBB ketat saat ini, yaitu jumlah karyawan masuk tidak lebih dari 25%. Dalam sidak, petugas juga meminta agar perusahaan mengatur sistem, agar para karyawan tetap bisa menjaga jarak, menggunakan masker dan mencuci tangan. Tak hanya perkantoran, petugas juga melakukan sidak ke sejumlah pusat perbelanjaan, diantaranya toko retail dan restoran. Dalam aturan pengatatan PSBB saat ini, seluruh restoran boleh dibuka, namun tidak boleh melayani makan di tempat. Ada seluruh pelaku di sana, agar kita sama-sama melaksanakan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Kita sama-sama untuk menjalin kerjasama yang baik, saling mendukung, agar wabah pandemi COVID-19 khususnya di Kecamatan Pulau Gaduk, di Jakarta Timur dan DKI Jakarta, dapat segera kita atasi. Sida penerapan aturan PSBB ketat akan terus digelar, untuk memastikan PSBB jilid dua saat ini bisa berdampak positif bagi upaya penyebaran COVID-19. Saksi denda sesuai pergub yang berlaku siap diterapkan terhadap para penganggar. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, AINews melaporkan.